Jangan pernah takut meskipun mereka berusaha memisahkan kita. Ingat, mereka bukan Tuhan yang punya kekuasaan untuk menentukan segalanya. Mereka boleh saja tidak setuju. Mereka boleh saja mencegah kita bersatu. Tapi, jika Tuhan punya kehendak untuk menyatukan kita, mereka bisa apa? Restu mereka ibarat ajakan untuk bertanding. Pertandingan panjang yang seharusnya kita hadapi. Kita hanya perlu menjadi pemenang tanpa harus merendahkan. Kemenangan tidak harus dicapai hingga akhir perjuangan. Karena ketika salah satu memutuskan menyerah, semua bisa berakhir dengan setira. Tinggal mereka atau kita yang akhirnya menyerah duluan. Kerugian terbesar adalah ketika kita menyerah. Padahal tinggal satu langkah saja keberhasilan itu akan didapat. Maka, tugas kita adalah mencari dan menentukan langkah yang tepat untuk mendapatkan restu mereka. Restu itu tidak kita dapatkan hanya karena orang tua belum tahu yang sebenarnya. Kita hanya perlu membuat semuanya menjadi jelas. Agar mereka bisa memahami apa yang kita rasakan. Kita yakin dan sepakat bersatu. Sedangkan orang tua tidak demikian. Masalahnya hanya satu, yaitu perbedaan cara berpikir terhadap kondisi ini. Menyerah bukan solusi. Karena solusi terbaik adalah berusaha merubah cara pandang orang tua agar sama seperti kita. Kita selalu melihat jalan orang lain yang lebih mudah. Itu karena kita tidak tahu rintangan yang mereka hadapi. Bisa saja, kesulitan mereka lebih rumit dari apa yang kita alami sekarang. Jika mereka mampu, maka kita seharusnya juga bisa begitu. Kebahagiaan yang didapatkan dengan perjuangan akan terasa lebih membahagiakan. Daripada hanya didapatkan dengan cara instan. Dan saat inilah kesempatan kita untuk berjuang. Agar merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Banyak jalan agar kita bisa mendapatkan restu pada akhirnya. Dari cara negatif hingga cara positif. Masalahnya tinggal kita mau atau tidak menemukan cara-cara tersebut. Ketika restu tidak didapatkan, kita hanya ada dua pilihan. Menyerah atau berjuang. Karena siapa tahu dengan sedikit perjuangan, restu itu akan didapatkan. Keseriusan seseorang akan benar-benar teruji saat tidak mendapatkan restu orang tua. Jika menyerah maka cinta dan kasih sayang selama ini hanya ala kadarnya. Jika serius, maka sudah bisa dipastikan bahwa sayang dan cinta itu sudah begitu besar. Jangan pernah membuat aku ragu karena kamu menyerah ketika tidak mendapatkan restu. Sebab bisa saja restu itu hanya alibimu untuk berpisah denganku. Jika kamu sayang, mari berjuang untuk selamanya bersatu dalam cinta. Kita harus menuruti apa perintah orang tua. Tapi, kita masih punya kesempatan untuk membuat orang tua lebih mengerti perasaan kita daripada keputusan mereka. Demi cintaku padamu, aku rela berjuang keras untuk mendapatkan restu tersebut. Apapun hasil lahirnya, setidaknya ada dua kemungkinan positif. Aku bisa menikahimu, atau aku sudah benar-benar yakin tidak bisa memilikimu, sehingga aku tidak lagi berharap padamu. Orang tua memang tegas, dan seolah sudah benar-benar tidak setuju dengan hubungan kita. Tapi, setidaknya mereka bisa menyerah karena perjuangan yang kita lakukan. Orang tua punya alasan untuk tidak menyetujui anaknya menikah. Jika kita bisa membuat orang tua tidak punya alasan untuk menolak, maka mereka tidak akan ada hal apapun untuk dijadikan bahan penolakan. Kekurangan adalah pemicu orang tua tidak setuju. Maka yang harus dilakukan hanyalah merubah kekurangan itu menjadi kelebihan, atau setidaknya menutupi kekurangan itu dengan kelebihan, agar orang tua bisa setuju. Sampai jumpa di video selanjutnya.